Kekabar selanjutnya pemirsa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah Balai Kota Bandung. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 7 jam tersebut, KPK membawa pulang dua koper besar berisi dokumen berkaitan dengan kasus suap yang menyeret wali kota Bandung nonaktif Yana Mulyana. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah Balai Kota Bandung berkaitan dengan kasus suap yang menyeret wali kota Bandung nonaktif Yana Mulyana. Penggeledahan dilakukan di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Diskom Info yang masih berada di sekitar areal balai kota. Usai melakukan penggeledahan sekitar 7 jam, tim penyidik keluar dari ruang komen senter dan membawa pulang dua koper besar berisikan dokumen. Diduga dokumen yang dibawa penyidik KPK berkaitan dengan kasus suap wali kota Bandung nonaktif Yana Mulyana. Pada kasus suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet dalam program Bandung Smart City. Saya cuma tahu aja katanya ada dari KPK. Berapa lama pemeriksaan penggeledahannya? Kalau yang saya tahu itu lihat dari sehabis tim atan sampai sore pasar. Berapa orang satu? Nah kalau untuk tim atnya kurang tahu. Satu mobil atau beberapa? Satu mobil. Dikawal polisi juga ya? Tapi sejauh ini tidak ada yang disegel atau apa? Enggak sih. Enggak ada ya? Hanya penggeledahan aja? Mungkin, kurang tahu. Pasca penggeledahan pintu masuk komen senter dan diskuminfo terpantau tidak ada penyegelan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan.